Jadi siapapun yang mengusulkan perdamaian dalam pemahaman kita Sebagaimana dua pihak yang mau bersedia berunding Lalu melakukan genjatan sedata dan berunding itu sudah bergeser Makna perdamaian di sini bagi Ukraina adalah Atau bagi Rusia adalah ada salah satu pihak yang kalah Itulah yang disebut perdamaian Jadi siapapun mengusulkan perdamaian di antara mereka Dengan makna yang seperti ini pasti ditolak Karena buat mereka harus ada yang kalah Mungkin bagi Ukraina itu jelas bahwa Menjaga integritas teritorial dia Kedahutan dia yang merasa diduduki Rusia dengan argumentasinya sendiri Melakukan perlindungan pada warga yang berbahasa Rusia di Luhan Dan Donetsk misalnya Itu juga sesuatu yang dibattable Tapi ada satu fenomena baru ini Bahwa perdamaian itu dimaknakan kalau ada satu pihak yang kalah Rusi Makanya Ukraine sampai sekarang itu tidak mau berdamai Dalam konteks melakukan perundingan Dengan pihak Rusia Dari segala hal mulai dari Minsk 1, Minsk 2 Pertemuan sampai terakhir diinisiasi beberapa orang Pala Negara oleh Macron Oleh Erdogan Oleh Pak Jokowi sendiri Kesana pun tidak ada yang diterima Artinya itu Karena apa Ya itu dia Perdamaian bagi mereka Bagi Ukraine Itu harus ada sesuatu pihak yang kalah Di sini harus Rusia yang kalah